Kita awali berita pertama pemirsa diduga menggantuk sopir angkutan umum hilang kendali hingga menyebabkan mobil terjun ke sungai. Kecelakaan di ruas jalan penghubung Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat selasa pagi kemarin ini mengakibatkan 7 orang luka. Sementara 2 korban lainnya hilang terseret arus sungai dan 1 dinyatakan tewas. Beginilah detik-detik usai terjadinya kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil angkutan umum antar kabupaten jenis Toyota Avanza yang terjadi di jalan ruas jalan penghubung Mamasa, kecamatan Misawa selasa pagi kemarin. Dalam video amatir yang direkam warga, mobil tersebut terjun ke dalam sungai sedalam 5 meter. Ironisnya, saat kecelakaan terjadi, kondisi arus sungai cukup deras usai hujan pada malam harinya. Meski puluhan warga berusaha mengevakuasi mobil, namun minimnya alat membuat proses penyelamatan korban tak berjalan maksimal. Akibatnya, 2 korban hilang terseret arus sungai yakni seorang wanita berusia 30 tahun dan seorang balita, sementara 1 korban dinyatakan tewas. 7 korban lainnya termaksud sopir mengalami luka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Menurut keterangan warga, mobil angkutan umum tersebut melakukan perjalanan dari kecamatan Mambi pada pukul 1 dini hari dan tiba di tempat kejadian perkara pukul 7 pagi. Setelah itu, pasien yang hanyut anaknya 2 itu dia sempat pegang, tapi karena arus, arus jelas, dalam juga, anaknya lepas, ya ibunya sempat yang dibawa. Anaknya lepas ya? Anaknya lepas, lepas di bawah situ tadi. Berapa jauh terbawa ini mobilnya bu? Ya mungkin kurang lebih berapa meter tadi, baru orang seret beri sana tadi. Sekitar kurang lebih 10 meter. Diduga sopir dalam kondisi bergantuk, sehingga saat melintas di TKP, mobil tersebut oleng dan langsung terjun ke sungai. Petugas gabungan TNI Polri dan BBBD masih terus melakukan pencarian korban yang hilang dengan menyusuri sungai. Koronologisnya, saya dapat informasi dari warga, pada pukul 06.00, telah terjadi kecelakaan tunggal. Mobil arah dari Mambi, rencana menuju pinrang, jatuh di sungai, di lingkungan Tondo Talu, Kelurahan Mesawa, Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa. Analisa dari masyarakat disebabkan karena ngantuk. Ya karena berangkat mobil dari Mambi sekitar pukul 01.30. Tiba di sini? Tiba di sini sekitar 06.00, karena dia lagi dijemput penumpan. Korban, Pak. Jumlah korban yang ada dalam satu mobil itu sembilan orang. Dari Bolewaliman, Darussar Sainal, Aijus melaporkan.